Viral seorang ibu-ibu mengamuk di Warkop Sahabat, Jel Umardar, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Sulbar, Rabu, 24 Januari 2024. Pantauan Tribun Sulbar.com, ibu-ibu berbaju hitam celana jeans tiba-tiba masuk ke Warkop dan mencari owner Warkop. Ibu-ibu itu kemudian mengamuk dan merusak fasilitas yang ada di dalam Warkop seperti gitar, kipas angin hingga kursi. Sementara di Warkop tersebut ada tamu yang sedang asyik ngopi dan ngobrol. Tiba-tiba emak-emak muda itu datang mengamuk hingga menendang kipas. Bahkan ibu-ibu tersebut sempat melontarkan kata-kata tidak pantas terhadap tamu Warkop itu. Para pengunjung Warkop juga terlihat panik melihat aksi ibu-ibu yang memberontak. Diduga ibu-ibu itu mengamuk lantaran mobil miliknya tergores oleh salah satu mobil pengunjung Warkop yang lebih dulu pulang. Salah satu saksi karyawan Warkop Una mengaku, tidak tahu menahu penyebab ibu-ibu mengamuk di dalam Warkop. Merusak kipas dan gitar, tidak ditahu ini, apa-apa tiba-tiba datang mengamuk dan merusak. Katanya mobilnya tergores, ungkap Una kepada wartawan. Dari kejadian tersebut, karyawan Warkop dan owner Warkop sahabat melaporkan ibu-ibu tersebut ke kantor Polresta Mamuju. Iya, kami laporkan ke polisi. Katanya, salah satu pengunjung Warkop Sudirman juga mengaku, kaget karena ibu-ibu itu langsung datang marah-marah. Kami kaget karena tiba-tiba datang mengamuk. Saya sedang kerja, tapi langsung lihat ibu-ibu itu mengamuk saja. Bebernya, usai kejadian tersebut, penyidik Satreskrim Polresta Mamuju mengamankan sejumlah barang bukti yang dirusak oleh pelaku. Siapa nak cari? Siapa nak cari? Eh, kapal itu sama Pak Ah. Jadi, kamu melapor di polisi? Melapor. Perbuatan kita menyenangkan, menyenangkan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.